Ya teman-teman sebentar lagi ya umat muslim akan merayakan hari kemenangan yaitu hari raya idul fitri teman-teman Ya untuk buat teman-teman yang ada di perantuan sana ya yang mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun kita tidak melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan ya teman-teman Dan disini saya akan memberikan tip ya untuk melakukan mudik dengan motor teman-teman Jadi teman-teman harus mempersiapkan motor itu dalam kondisi yang sangat fit sekali teman-teman Supaya kita nanti dalam berkendara itu sangat nyaman dan tenang Hal-hal yang perlu diperhatikan ya buat mudik naik motor itu ada 3 teman-teman yang poin pentingnya teman-teman Ya itu untuk pertama ya Anda harus menyiapkan ya perlengkapan ya seperti sepion seperti lampu harus hidup Dan ban juga gak boleh halus ya teman-teman kalau ban sudah sangat halus kita harus menggantinya Soalnya kalau ban sudah halus itu teman-teman nanti kita kalau di tengah perjalanan hujan itu sangat berbahaya teman-teman Kita bisa terpleset jatuh ya karena ban kita sudah halus Dan untuk yang kedua teman-teman itu harus sebelum berangkat mudik ya kamu harus servis kendaraan teman-teman Kamu harus ganti oli Supaya jalannya motor itu juga sangat enak teman-teman Dan untuk buat motor yang tidak metik ya itu kalau di servis itu jangan lupa ya di cek juga ya rantainya itu biasanya kendor itu kan gak nyaman ya buat berkendara Karena rantainya sangat kendor gitu Dan poin yang ketiga adalah Anda harus setelan angin teman-teman Ya setelan angin itu pada ban itu sangatlah penting Karena setelan angin yang pas pada ban motor itu akan membuat kita jalannya itu enak Jadi jangan terlalu keras dan jangan terlalu kembes Ya untuk saran saja ya untuk menyetel angin itu Anda bisa isi ya di pom bensin sekarang udah banyak ya Yang nitrogen itu ya teman-teman itu setelan anginnya itu sangat pas dan enak Itu untuk perjalanan jauh ya itu sangat enak sekali dan nyaman Yaudah itu saja teman-teman untuk tip mudik ya tahun ini Semoga Anda bisa selamat sampai tujuan Bisa bertemu keluarga dan bisa merayakan Idul Fitri dengan baik bersama keluarga teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya